Pelajaran pertama, agar hidup kita berubah dari miskin menjadi berkecukupan, orang yang gagal menjadi orang yang sukses, atau dari sengsara menuju ke bahagia, kita setidaknya perlu mengubah tiga hal, yaitu, satu, mengubah pola pikir kita, dua, mengubah kebiasaan kita, dan ketiga, mengubah atau berpindah lingkungan pergaulan kita. Bila kita berpikir dan berkata kepada diri sendiri bahwa kita tidak bisa mencapai atau melakukan sesuatu, maka kita memang tidak akan bisa mencapai atau melakukan sesuatu tersebut. Tetapi, kalau kita berkata bahwa kita bisa, insya Allah akan ada jalan untuk mencapainya. Dulu, di waktu muda dan masih bekerja di Busosmas, di tengah hutan Kalimantan, saya ingin mengambil kuliah S2 di Amerika. Padahal waktu itu, bahasa Inggris masih parah, tidak punya uang dan koneksi. Tapi Alhamdulillah, dalam waktu beberapa tahun, saya sudah ada di Amerika. Perubahan kedua yang perlu dilakukan adalah mengubah kebiasaan kita. Karena ingin kuliah di Amerika, salah satu kebiasaan yang saya lakukan adalah belajar bahasa Inggris. Waktu itu, saya tinggal di sebuah kecamatan yang jauhnya lebih dari 100 km dari Ibu Kota Kabupaten. Belum ada listrik. Yang saya lakukan adalah membeli buku pelajaran bahasa Inggris ke Pontianak, yang jauhnya lebih dari 200 km, dan membeli radio agar bisa mendengarkan siaran radio berbahasa Inggris. Selama di Pususmas, saya belajar bahasa Inggris secara mandiri. Perubahan ketiga yang perlu kita lakukan adalah mengubah atau berpindah lingkungan. Agar lebih mudah mendapat kesempatan belajar ke Amerika, saya pindah ke Jakarta. Modalnya hanya nekat. Alhamdulillah, akhirnya cita-cita saya belajar ke Amerika bisa tercapai. Pelajaran kedua, untuk mencapai sesuatu, jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Sebagai ilustrasi, dalam perlombaan adu kecepatan, jangan hanya berlari, tapi naiklah kendaraan yang bisa membawa dirimu lebih cepat mencapai tujuan. Kita perlu memanfaatkan dalam arti yang baik dan cara yang baik. Semua teman, kenalan, uang, dan pengaruh untuk mencapai tujuan. Semakin berkuasa yang kita minta pertolongan, semakin baik. Di alam semesta ini, ada Allah yang maha kuasa. Maka, jangan sampai lupa minta tolong kepadanya. Dulu waktu kecil, kita diminta untuk membuat cita-cita setinggi langit. Tapi akhir-akhir ini, banyak anak muda yang tidak berani membuat cita-cita atau mempunyai keinginan yang tinggi. Mereka hanya melihat kepada diri sendiri, kepada kemampuan sendiri. Mereka lupa bahwa ada Allah yang maha kuasa, yang bisa menolong, yang bisa dimintai tolong agar keinginan atau cita-cita kita itu tercapai. Pelajaran ketiga, Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang, tapi juga maha kerasiknya-nya. Nikmat dari Tuhan itu tidak ternilai harganya. Mulai dari udara yang tidak perlu kita beli hingga ginjal yang berfungsi menyaring darah kita tanpa minta bayaran. Saat ini, sekali cuci darah, biaya yang harus dikeluarkan setidaknya 600 ribu rupiah. Kalau dari kecil hingga mati, kita harus membayar biaya untuk mencuci darah kita, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Tapi yang sering atau jarang diajarkan adalah Tuhan itu juga maha kerasiksanya. Kita bisa lihat atau baca di media sosial, ada orang yang terlindas kereta api, jatuh ke jurang, atau diterkam harimau. Padahal, ketika pemerintah mau menegakkan hukuman mati saja, banyak yang protes. Padahal hukuman mati yang diterapkan pemerintah relatif tidak menimbulkan rasa sakit. Sekian video kali ini tentang pelajaran tentang kehidupan. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.